Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Dika Blatif, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Usada Garut Teman-teman semua, sudah satu tahun lebih kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 Tentunya kita semua ingin cepat keluar dari pandemi ini bukan? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Salah satu cara untuk kita bisa keluar dari pandemi ini adalah dengan adanya vaksin COVID-19 Vaksin sendiri merupakan sebuah upaya Pembentukan antibody pada manusia dengan cara menyentikan zat antigen Yang berasal dari virus ataupun bakteri ke dalam tubuh manusia Sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk sebuah antibody yang dapat menyerang virus COVID-19 Namun pada kenyataannya, sampai saat ini belum semua lapisan masyarakat percaya dan yakin dengan adanya vaksin COVID-19 Tentunya saya sendiri sebagai calon tingkat kesehatan di kemudian hari dan juga mahasiswa kesehatan Mempunyai anil yang cukup besar untuk bisa menyakinkan masyarakat terhadap keberadaan vaksin COVID-19 Setidaknya ada tiga isu krusial yang ingin saya luruskan dalam kesempatan kali ini Pertama terkait keamanan Kedua terkait kehalalan Dan ketiga terkait efek samping yang ditimbulkan Mari kita bahas satu persatu Poin pertama terkait keamanan Perlu teman-teman ketahui setiap vaksin yang diadarkan kepada masyarakat Sebelumnya harus lolos terlebih dahulu tahapan uji klinis Baik itu tahapan preklinis pada hewan Maupun tahapan uji klinis 1, 2, 3 pada manusia Serta harus memiliki efektivitas di atas 50% Nah untuk vaksin COVID-19 ini sendiri Berdasarkan data terakhir Semua jenis vaksin yang diadarkan kepada masyarakat Telah memenuhi tahapan-tahapan uji klinis Baik itu pada hewan maupun pada manusia Dan hasilnya memiliki efektivitas di atas 50% Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini dapat saya katakan bahwa Secara keamanan vaksin COVID-19 aman digunakan untuk masyarakat umum Poin kedua terkait kehalalan 85% penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim Tentunya isu ini menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan di negara kita Oleh karena itu pada tanggal 11 Januari tahun 2021 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal Untuk setiap vaksin COVID-19 yang diadarkan di Indonesia Maka daripada itu tidak ada lagi alasan bagi kita semua Khususnya kita sebagai muslim Untuk menolak keberadaan vaksin COVID-19 di negara kita Indonesia Poin ketiga terkait efek samping yang ditemulkan Seperti yang sudah saya jelaskan di poin pertama tadi Bahwasannya setiap vaksin yang diadarkan kepada masyarakat Sebelumnya harus lolos terlebih dahulu tahapan uji klinis Baik itu pada hewan maupun manusia Serta harus memiliki efektivitas di atas 50% Hal itu dilakukan supaya tidak ada efek samping yang ditimulkan VASCA melakukan vaksinasi Berdasarkan data terakhir Efek samping yang ditimulkan oleh vaksin COVID-19 Masih dalam tahap normal Atau sama halnya seperti efek samping Pada vaksin sebelum vaksin COVID-19 Dengan demikian tidak ada lagi kekhawatiran Bagi kita semua untuk bisa percaya Dan yakin terhadap keberadaan vaksin COVID-19 Di negara Indonesia Karena berdasarkan keamanan, kehalalan, dan juga efek samping Tidak ada yang dipermasalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan Teman-teman semua, itu tadi 3 isu krusial yang saat ini sedang berkembang di masyarakat Sehingga masyarakat belum sepenuhnya yakin terhadap keberadaan vaksin COVID-19 Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini Saya mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama menjadi edukator Dan juga role model bagi masyarakat di tengah pandemi ini Dan bisa mensukseskan program vaksinasi COVID-19 Tentunya, hal tersebut bertujuan Supaya kita semua dapat segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini Salam sehat, generasi sehat, Indonesia kuat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih